Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di pasaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut Bulog, hal tersebut diakibatkan belum masuknya musim panen, sehingga stok beras turun. Berikut liputan selekapnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Sehingga memasuk beras CBP atau Jadangan Beras Pemerintah Kualitas Medium ke pasar dan kiosk penjualan beras dengan harga Rp8.300 per kilogram. Sehingga di konsumen, harga stabil tidak melebihi harga eceran tertinggi atau head beras medium sebesar Rp9.450 per kilogram. Di singgung terkait ketersediaan stok beras, pimpinan cabang kantor Bulog Malang Sianedwi Agustina mengaku saat ini stok ketersediaan beras Bulog Jabang Malang ada sebanyak 6.000 ton. Sehingga stok beras tersebut aman hingga 6 bulan ke depan atau hingga hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah kantor cabang Malang untuk stok beras sangat cukup, di mana stok kita kurang lebih ada 6.000 ton, yaitu ada beras komersial dan beras cadangan pemerintah. Untuk komoditas lainnya aman. Untuk jumlah ketersediaannya sendiri di gudang Bulog sendiri ada berapa? Kalau gudang Bulog kita ada gudang sebanyak 4 unit, 4 kompleks gudang yaitu di Malang ada 2, di Kebun Agung dan Gadang, sedangkan di Pasuruan ada di Gading Rejo dan Kejapanan. Dan semuanya itu untuk stok tersedia dan aman sampai dengan menjelang Natal ataupun sampai Lebaran. Untuk mengendalikan harga beras yang menjelang Natal ini dan tahun baru harganya meningkat, kami telah melakukan operasi pasar, bekerjasama dengan pemerintah daerah tentunya dan melaksanakan penyaluran beras melalui toko-toko retail dan pasar tradisional yang di mana pasar tersebut, pasar pencatatan BPS dan dinas perdagangan. Selain ketersediaan, stok beras, stok gula dan minyak goreng Bulog juga aman hingga 6 bulan ke depan, yakni gula sebanyak 125 ton dan minyak goreng sebanyak 14.000 liter.